Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas harga bursa transfer Asnafi Mangku Alam yang meningkat tajam usai berlaga di piala AFF 2020 Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Performa yang mengesankan ditunjukkan para pemain timnas Indonesia di ajang piala AFF 2020 walaupun hanya berhasil finish sebagai runner up Meski gagal menjadi juara, namun performa timnas Indonesia sangatlah menjanjikan Ditambah, skuad Indonesia saat di piala AFF 2020 diisi oleh pemain-pemain muda yang bertalenta Oleh sebab itu, timnas Indonesia bisa dikatakan sebagai tim yang rata-rata rentan usia 22 tahun pada ajang piala AFF 2020 Berkat penampilannya yang impresif, ternyata berpengaruh pada harga para pemain timnas di pasar bursa transfer Bahkan, beberapa diantaranya ada yang mengalami kenaikan Asnahi Mangkualam menjadi pemain yang harga transfernya meningkat secara signifikan Kenaikan harga tersebut berkisar 25.000 euro atau 404 juta rupiah Kini, pemain Ansan Greiner itu ditaksir memiliki harga transfer sebesar 375.000 euro atau senilai 6,25 miliar per 4 Januari 2022 Selain ada yang mengalami kenaikan harga transfer, terdapat juga pemain yang mengalami penurunan, salah satunya Witan Sulaiman Performa Witan Sulaiman bersama timnas Indonesia sangatlah impresif Bahkan, mantan pemain PSIM Yogyakarta itu menjadi pemberi asis terbanyak di piala AFF 2020 dengan mencatatkan 5 asis Dilansir dari Transfermark pada 4 Januari 2022, nilai pasar Witan kini berkisar 25.000 euro atau 404 juta rupiah Dari sekian nama, pemain timnas yang berlaga di piala AFF 2020, nama Asna Fiman Kualam memiliki nilai pasar bursa transfer paling tinggi Setelah Pratama Arhan yang memiliki harga transfer sebesar 5,65 miliar Bagaimana menurut teman-teman?